Intro Halo sahabat Toto, balik lagi nih bersama saya Deas disini Saya sekarang bakal ngasih tau rekomendasi aksesoris wajib yang fungsional dan menarik tentunya Untuk all new BR-V, langsung aja check in Nah ini sahabat Toto, untuk aksesoris wajib pertama itu adalah lampu DRL atau Daytime Running Light Nah masih banyak yang gak tau nih kegunaan lampu DRL ini selain memperkece tampilan eksterior mobil anda Yang pasti adalah untuk menjaga keselamatan berkendara Karena lampu ini selalu menyala ketika mesin menyala Bedanya dari lampu depan yang sekarang Lampu depan kan gak selalu dipakai Oke, nah lampu DRL ini bisa mengantisipasi kecelakaan Misalnya ada orang yang mau nyalip dari belakang atau dari depan Itu bisa melihat atau mendeteksi mobil kita karena ada lampu DRL ini Nih kita coba kasih lihat lampu DRL dari Oto Project Coba nyalain Keren kan, beda dari lampu DRL yang lain Nah ini sahabat Toto, perbedaan lampu DRL dari Oto Project dan yang lain adalah Ketika sennya dinyalakan, lampu DRL ini akan sekuensial Running-nya sekuensial Coba nyalain dulu Tuh Ada pergerakan lampunya Ini sekuensial Nah, pastinya kalau yang kayak gini nih udah paling terbaik dan paling terkece sih Nah, rekomendasi selanjutnya adalah door visor atau talang air nih sahabat Toto Eh, nggak usah dikasih tau lebih panjang lagi Karena memang di Indonesia kan suka banget musim hujan ya Atau hujan dadakan Door visor ini membantu kalian tidak terkena cipratan air ketika membuka jendela Saat hujan ya Nah, selain membantu dari percikan air hujan Door visor ini juga membantu ketika kalian sedang parkir di outdoor panas, terik Kan pasti kacanya dibuka tuh dikit Nah, ketika ada door visor ini Saat jendela dibuka sedikit untuk mensirkulasi udara Nggak bakal ketahuan kalau jendelanya dibuka Jadi, berfungsi untuk keamanan juga sahabat Toto Nah, selanjutnya sahabat Toto Aksesoris rekomendasi yang selanjutnya adalah Mudguard untuk All New BRV Mudguard ini berfungsi untuk melindungi bodi mobil kamu Biar tidak terkena pentalan dari kerikil-kerikil dan batu Serta membuat melindungi bodi dari kotoran atau percikan dari kubangan Dari air kubangan biar nggak kotor bodinya Jadi yang kotor cuma mudguard-nya doang nih Bodinya masih tetap cantik Nah, keren banget kan sahabat Toto Pakai ini mudguard cocok buat di jalanan Indonesia nih Nah, aksesoris wajib dan rekomendasi dari Oto Project ya Ini adalah door handle dan outer handle Fungsinya itu untuk melindungi bagian handle dan bagian cekungannya ini Biar nggak lecet-lecet Kalau misalnya kena kuku atau kena cincin Biasanya kan lecet-lecet tuh Nah, ini tuh selain memperkeren Juga melindungi bodi atau cat mobil kalian nih Nah, untuk sahabat Toto yang bingung Kayaknya mau beli door handle atau outer handle-nya doang Mending beli dua-duanya Karena nih, contohnya kalau kita cuma pakai door handle nih Memang bagus sih Tapi tetap lecet soalnya di dalamnya yang untuk outer handle Nah, makanya saya rekomendasiin dua aksesoris ini Beli sekaligus Biar jadinya makin bagus, makin kece, makin baik Dan melindungi cat mobil anda Nah, ini untuk sahabat Oto rekomendasi selanjutnya adalah Trunk Organizer Nah, ini cocok banget nih Untuk kalian yang suka bawa barang Yang banyak Tapi tetap pengen terorganisir Jadi, Trunk Organizer ini bisa muat banyak Tapi tetap terorganisir nih, sahabat Oto Cocok banget buat kalian yang pengen bank Yang belanja, yang suka belanja Jadi, taruh di bagasi Dan masih terorganisir Atau yang suka bawa keluarga jalan-jalan Jadi, barang-barangnya tetap terorganisir Dan tetap rapi Seperti itu, sahabat Oto Nah, sahabat Oto Ada rekomendasi karpet mobil dari Oto Project Yaitu Maxmate 70 Nah, keunggulannya apa sih? Keunggulannya pertama Menutupi seluruh lantai mobil all-UBRV kamu Dan ini tuh sudah anti air Dan gampang dibersihkan Jadi tinggal dicopet dibersihkan aja Ketiga, yang paling penting adalah presisi Jadi, gak bakal geser-geser Keduanya itu gak menutupi pedal gas dan pedal rem Jadi, aman untuk keselamatan berkendara kamu Nah, untuk varian all-UBRV ini Karpet mobil ini tersedia untuk driver Passenger di depan Row 2 Row 3 Dan bagasi juga dapat Sahabat Oto Nah, nih Sahabat Oto Tentunya untuk Maxmate ini Kita ada dua varian pola Yaitu Diamond dan Solitaire Ya, selanjutnya ada Tiga varian warna Yaitu Black Beige Dan Coffee Brown Jadi, bisa disesuaikan dengan selera Sahabat Oto nih Untuk mobil all-UBRV-nya Nah, itu dia Sahabat Oto Rekomendasi aksesoris wajib Untuk all-UBRV kamu Nah, untuk kamu yang lagi cari-cari aksesoris Auto Project Kalian bisa langsung cek Di bengkel variasi terdekat di kota kalian Pastinya Cek dulu itu barang dari Oto Project asli Jangan KWKW Nah, untuk kalian yang ada di Jakarta Atau Jabodetabek Kalian bisa langsung aja nih Ke Auto Project Garage Yang beralamat di Ruko Sedayu Square Blok I nomor 8 Cengkareng, Jakarta Barat Untuk kalian gimales keluar Atau pengennya belanja online aja Tenang aja Kami ada di Marketplace Tokopedia Blibli dan Shopee Cek aja di At Auto Project Jangan lupa nih Follow sosial media kami Auto Project Di Instagram dan TikTok Ada di At Auto Project juga Nah, untuk kalian Sahabat Oto Yang suka banget sama channel kita ini Jangan lupa klik Tombol subscribe Dan nyalakan Lonceng notifikasinya Biar kamu update terus Video-video yang terbaru Dan jangan lupa nih Sahabat Oto Yang pengen kami bikinin video review Aksesoris mobil lainnya Atau video-video aksesoris lainnya Jangan lupa komen terus Biar kami baca Dan bikinin videonya Oke sahabat Oto Auto Project Bikin mobil autocrine Jangan lupa DANC Apa yang ter Jangan lupa